Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue kembali lagi di episode IMS bareng Aldi Rais Kita lagi ada di beauty Hyundai Nah disini ada satu mobil Viro Mobil listrik yang dimana mobil listrik ini diklaim dibikin pertama kali di Indonesia Mobil listrik pertama dibikin di Indonesia dengan modelnya yang canggih Modelnya yang cakep ya Langsung aja kita lihat di booth Hyundai ada apa aja Oke, jadi gimana-mana Nah ini untuk bagian depannya Ini minyak rem, ini radiator Cuman gak ngerti karena ini mobil listrik Gue belum pernah Belum pernah Tapi secara detail, secara desainnya Red Top Mobil listrik yang pertama kali dibikin di Indonesia Dan yang paling gue suka itu dari bagian velgnya Bukan gue suka modelnya ya Gue suka itu adalah dari size velgnya Size velgnya sendiri dengan ukuran standar Dia sudah ada di ring 20 Ya Jadi ya gue semakin berani untuk memainkan Kita Kalau Menurut gue sih ring 20 udah pas banget buat mobil ini Dengan size bannya ini Standarnya ini dia di 25545 22545 ring 20 Nah kalau ini sepertinya Bannya khusus ya Nanti kita juga bikin khusus juga ya Kita bikinin khususnya juga deh Bar top Nah sekarang kita akan coba lihat dari dalam Wah enak banget ya bukanya ya Di gumbangnya enak banget Astaga Wih joknya ngeri bos Wah Joknya ngeri banget ya Dan dia sudah full elektrik Tiga-tiga nya udah full elektrik Ini kayaknya Wuh Tuh ya Wuh Enak banget nih Di sampingnya bisa diangkat Tuh bagiannya bisa diangkat Untuk stereo sendiri juga Dia flat bottom Dan sudah juga futuristik Ini rentangannya kayaknya ya Giginya personal ringnya ada di bawah sini keren banget transportnya ya ampun ini ada armrest nya juga yang dimana ini mobil listrik pertama yang dibikin di indonesia nih gila ya audionya lain-lain nah di bagian jadi saya akan-akan dia rapat padahal disini ada pegangan buat tangan nah ini sudah memori jadi kalau misalnya teman-teman sudah sempat duduk sekali simpen dia otomatis ini ketika kita pencet dia akan otomatis berubah sesuai dengan settingan yang sudah dibikin dan dia sudah panoramik ini ini mobil sih bakal gokilnya dan ini bisa di maju mundurin sesuai kebutuhan kalau di belakang butuh penumpang tiga jadi di majuin biar belakang tidak sempit kalau misalnya cuma berdua ya ini di mundurin aja maka bisa kesini nih bisa santai karena disini sudah tidak ada personal ring terus personal ringnya pindah ke bagian kemudi sudah sini tinggal diputer-puter doang aduh aduh ceng banget nih pasti bakal jadi mobil laris nih apa SPK kalian ya menarik aduh kita keluar dulu nah untuk bagian belakang ionic ini nyaman banget ya udah gitu ada hal yang berbeda jadi di jok belakangnya ini ternyata juga bisa maju mundur dengan pencetan elektrik nah nonton bisa lihat ya ini perbedaannya nih ini jok yang sebelah sini single dan dia elektrik nah udah gitu leg room nya juga masih luas banget ya untuk ukuran gua 175 leg room nya masih luas banget padahal kondisi depan juga udah lumayan agak mundur banget ya apalagi bagian head room nya head room nya luas banget nih tau ya masih jauh banget nah yang paling gua suka itu adalah bagian selesenderan belakang punggung ini bisa maju mundur ya ini langka banget iya tanda nya bisa segini tapi kalau misalnya bisa turun lagi jadi kita bener-bener duduk belakang itu enjoy banget ya nah selanjutnya disini bagian sini juga sudah ada AC ya jadi kita penumpang dibelakang itu gak bakal merasa kepanasan nah disini ada juga kabel USB kabel USB nah disini juga ada untuk pengatur kursi nya ya kursi bagian depan nah tuh ya dia masih mundur nah ini yang kunci bagian belakang tuh nah ini yang kunci bagian belakang tuh tuh kayak kayak Camry ya hmm ah ini mah gokil banget sih nyaman banget mobilnya kantesan bakal jadi bakal mobil listrik yang paling laris nih mobil kakil nah selain IONIQ 5 disini juga ada satu mobil yang menarik perhatian gue yaitu adalah Hyundai Istaria yang dimana ya mobil gede sliding door tuh iya kan ini gimana gue pengen coba masuk kalau misalnya mobil-mobil biasa itu kita masuknya dari dari depan dulu berhubung ini mobil-mobil yang luar biasa jadi kita harus masuknya berhubung ini mobil penumpang oriented jadi kita harus masuknya dari belakang kita coba masuk aduh ah ini pertama yang gue rasain bener-bener luas banget bener-bener luas banget ya apalagi kalau kursi depannya kosong tuh ya bener-bener luas banget terus kita lihat terus kita lihat terus oh iya bisa geser ya nah ini buat maju mundur terus bisa digeser bisa kemana tuh ya udah gitu joknya udah ada AC nya di joknya nih kayak kemaren di Ferrari jok cibu buru tuh tersender selain itu disini bagian enak di bagian kepalanya itu eh udah sayang di bagian kepalanya itu kayak ada penahan ya wah ini bener-bener ide yang sangat luar biasa untuk ukuran jok vip dan di belakang tuh di bagian kemudian juga cukup mewah bagiannya sih mobil bukan hanya cocok banget untuk penumpang ya nah kalau misal dari segi penumpang aja gue melihat di bagian depannya tuh cukup mewah ya dan ini juga sudah panoramik udah depannya sunroof belakangnya ada moonroof nah di bagian kemudiannya juga cukup di bagian kemudiannya juga cukup di bagian kemudiannya juga udah cukup mewah wah bokel keren banget cocok nih buat kalian yang lagi nyari mobil keluarga Hyundai Staria ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian nah yang bagus juga pijakan kakinya itu juga cukup jauh ya jadi kalau misalnya kalian bawa ke keluarga kakek-kakek atau nene-nene dia bisa auto keluar buat ngebantu naik ke atas close the door oke selanjutnya gue liat juga selanjutnya gue liat di bagian velgnya juga disini dia udah pake standarnya ring 18 dengan ukuran ban 235 55 sebenernya ukuran ban ini udah paling pas sih menurut gue ya tinggal modelnya aja jujur gue kurang suka modelnya terlalu kaku banget gitu loh ya kan tuh mobilnya gede tapi tuh terlalu kaku banget kalau misalnya anak muda mungkin yang pake mungkin dinaikin ke ring 19 atau ring 20 ya oke wih gila manis banget nih bagian lampunya ringnya manis banget uh gak ada lawan deh selanjutnya disini juga ada Hyundai Velisade yang cukup viral di sebelumnya hehehe Hyundai sekarang bener-bener Hyundai bener-bener serius bikin mobil ya bener-bener serius bikin mobil bukan cuma jual mobil tapi bener-bener bikin mobil keren banget Hyundai sukses terus buat Hyundai kita liat yang lain ya ada lagi loh yang viral loh di Hyundai selain-selain yang tadi ya nih ada Santavi gua sih jujur aja kurang tertarik kalau Santavi ya nah ini dia Hyundai Hyundai kereta wah nih Hyundai kereta ini juga salah satu line up mobil dengan harga yang cukup terjangkau tuh banyak banget pilihan warnanya temen-temen gua belum pernah test drive sih tapi kayaknya nanti mau test drive Hyundai kereta coba kita liat bagian dalemnya Hyundai udah mulai berani main loketan jognya itu udah ngeri loh tuh udah mulai nyiket-nyiket ke bodi wah ini sebenernya head-to-head sama Honda City hatchback kayaknya ya sama Honda City hatchback wow ini pegangannya enak no need to look for cable just place oh berarti ini udah baru charging bagian sini juga udah futuristik banget dengan harga 300 jutaan wah gua suka aksen jognya sih ini jognya seperti kayak city kita yang baru nih aksen-aksennya aduh oke lah nanti kita main ke dealernya Hyundai aja deh kita main ke dealer Hyundai ya buat info lebih detailnya lagi oke segitu dulu episode Hyundai IMS bareng Aldirais tunggu video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jangan lupa inget VEDER inget KSM Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih